Diduga memperkosa anak di bawah umur seorang dukun di Kabupaten Padang, Pariyaman, Sumatera Barat ditangkap polisi. Perbuatan tak terpuji pelaku berlangsung di salah satu hotel di kota Pariyaman. Pelaku berinisial J, 45 tahun, berprofesi sebagai dukun, berhasil ditangkap tim opsnal Polres Pariyaman di rumahnya di Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang, Pariyaman, Sumatera Barat. Pelaku diduga memperkosa anak di bawah umur di sebuah hotel di kota Pariyaman. Dalam melancarkan aksinya, tersangka mengancam korban dengan senjata tajam. Di hadapan korban, tersangka juga mengaku mengenal banyak pejabat termasuk dari kepolisian. Sebelum diperkosa, korban juga sempat dua kali dicabuli tersangka, yaitu pada saat berobat di rumahnya, korban dimandikan dan disentuh salah satu bagian sensitif di tubuhnya. Tersangka yang juga tokoh agama ini berhasil ditangkap setelah polisi menerima laporan dari keluarga korban. Saat-saat itu korban habis upacara di sekolahnya di Kampung Dalam, kemudian main-main ke Pariyaman. Kemudian bertibung dengan tersangka ini, dan kemudian mengajak tersangka naik ke atas mobil. Dengan mengatakan kepada kawannya bahwa ini keponakan saya pulang saja dulu, biar saya yang mengantar pulang ke rumah. Kini pelaku sudah ditahan di Mapores, Pariyaman, dan dikenakan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara.